Halo ketemu lagi dengan Paijo si beruang lucu di Rose game channel kali ini kita akan mereview game ya jadi Northgard judul gamenya ini baru saja saya koleksi dari steam beberapa waktu yang lalu dan ini baru saja keluar di steam juga beberapa hari yang lalu bisa kita lihat disini ada versi ada keterangan beta langsung saja kita coba dan ini option kita lihat saya mainkan di High Quality Crown texture High Quality Shadow dan saya menggunakan Asus 750 Ti 2 GB 128 megabit di player name saya kasih Rose game dan saya menyukai warna biru jadi klien kalornya saya kasih warna biru difficultly saya pilih normal karena saya baru memainkan hari ini dan kali ini baru saja karena game baru juga dan kita pilih klan selek selek klan Fenrir adalah klan of the world dan disini ada dua ankenaun ada tulisan coming soon Yap saya langsung pilih Fenrir alias klan of the wolf kita saya cek langsung kaget saya ada hahahaha Hai 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 ya Hai ini dia seperti kita lihat tekstur mirip sekali dengan game banish ya di sini kita lihat Inventory food kita punya 21 wood Hai apa ini crowns stone iron populasi hanya tiga penduduk atau villages civilians setiap kita bikin house karena house ini di setiap game City build pasti sangat penting sekali ya jadi makanya saya pilih build house ngomong jorok dia tuh seperti itu suaranya setelah buildingnya jadi Hai siap kali ini kita sudah mempunyai empat dari sepuluh villages civilian villager kemudian kita coba build lagi woodcutter slot jadi fungsinya sebagai tukang illegal logging legal ya kita lihat seperti apa nanti review dari Rose game channel tentang game baru ini simbol klannya berdera warna biru Oke Oh kita disuruh untuk training villager untuk menjadi seorang woodcutter Oke kita masukkan ke sini satu dulu Oh ternyata instan ya di game-game yang seperti ini biasanya membutuhkan beberapa waktu untuk training jadi kalau disini instan enak ya berarti ya tidak harus menunggu lama dan kita lihat apakah ini nanti bisa kita upgrade bangunannya atau hanya ada pilihan destroy saya juga belum menguasai game ini 100% dikarenakan memang game baru rilis dan masih dalam early access jadi masih dalam proses penyempur penyempurnaan ya kembali lagi kita bisa membuat healer ini seorang dokter nah ini ya will heal your wounded are sick and members dalam bahasa Jawa adalah seorang dokter di sini saya coba set grafiknya maksimal ini sudah jadi jadi disini kita lihat optionnya ini maksimal ya tadi sudah kita lihat juga nah seperti ini sambil mereview singkat game ya kita coba bikin ini ini train your villagers to become scouts who can explore new area artinya apa silahkan di-translate dengan Google Translate karena saya bukan seorang translator seekor dengan saya beruang kok coba kita training apakah bisa Oh ya bisa ada apa itu Oh ya ada serangan wolf wah belum apa-apa sudah diserang ini kasihan jadi kalau kita mendapatkan serangan dari musuh areanya di map juga ada tanda merah di sini kita bisa lihat tanda merah tadi ya building with no worker Oh ini yang masih sehat kita jadikan seorang dokter biar bisa menyembuhkan gimana caranya healing Oh dia ternyata terus mengikuti Oh mudah ya kita biarkan saja sepertinya memang otomatis ya kita sudah mempunyai 8 dari 10 woodcutter maksud saya civilian jadi kita tambahkan woodcutter supaya dia lebih cepat menambah wood stock Nah ini dia sih healer Oh dia mengumpulkan medicinal herbs Hai tanaman medis-medisin yang akan dijadikan sebagai obat jadi herbalis setiap sudah bertambah lagi menjadi sembilan populasi nya hai 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 mana tadi yang penyakitan sudah tidak ada yang penyakitan Oke kita tambah defense tower apa ini yang dibutuhkan juga tidak ada pemberitahuan ya Hai masih ada yang kurang wow lag ternyata dalek sudah penuh footnya kita bikin tertawa semuanya hahaha kita bikin rumah lagi loh kok nggak bisa Oh empat kali empat building dia akan mengeksplore area baru dia proses exploring mencari area baru wadah serangan serigala lagi Wah ada yang sakit lagi sepertinya auto healing explore new area oke dia mendapatkan area baru jadi area baru-baru perlu di colonize oke sudah melebar bangunan kita sudah menjadi lebih lebar ya dan kita coba bikin defense tower kita coba bikin defense tower disana kita bikin defense tower disana ini apa ini kita claim dengan menggunakan 40 makanan jadi seperti itu ya cara mainnya oke selalu berjalan-jalan mencari tempat baru dan kita bisa meletakkan ini training camp disini kita juga perlu menambahkan sebuah rumah karena disana sudah ada full sepuluh dari sepuluh populasi under attack need to defend ourselves ada seekor serigala ini kita hajar saja ini kita biarkan mereka bekerja lagi building with no worker oh jadi kalau mereka dipindah mereka secara otomatis tidak bekerja seperti biasa ya oke jadi seperti itu ini mouse-nya juga tidak bisa berfungsi kita harus menggunakan WASD untuk menggeser map seperti ini ini untuk yang clan member have 20% reduce production penurunan kinerja oh ya ngomong-ngomong soal ini mouse tidak bekerja ini ya jadi ini kita jauh dekat menggunakan scroll kiri-kanan atas bawah menggunakan WASD seperti ini kiri-kanan kiri-kanan atas bawah seperti itu oke demikian review singkat dari si Paijo berdua lucu kita akan lanjutkan besok setelah kita feed lagi karena kita sudah lelah sekali update beberapa game jangan lupa like dan subscribe kembali lagi saya ingatkan kita akan mengadakan bagi-bagi game nanti setelah kita mencapai 2000 subscriber ya jadi kita bagi-bagi game gratis dari Steam jadi kalian tinggal bikin akun Steam nanti add Steam saya Paijo si beruang lucu kemudian akan saya transfer game-nya akan saya kirim gift-nya ya seperti itulah nanti ya jadi jangan sungkan untuk subscribe karena subscribe-nya gratis dan sampai jumpa dengan Paijo di pertemuan berikutnya di game berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati